Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Selamat berjumpa kembali di channel SKTVNet Oke di edisi kali ini pada hari Rabu 18 Mei 2022 Pada ketiga pukul 5 lebihnya 46 menit waktu dunia bagian berat Kami akan mencoba memberikan informasi seputar visual cuaca Saat ini kami berada di komplek Universitas Amekom Yogyakarta sahabatku semuanya Langsung saja kami sampaikan untuk update visual cuaca di pagi hari ini Kita mulai dari sisi sebelah timur sahabatku semuanya Dapat sahabat lihat untuk di pagi hari ini sahabatku semuanya Cuaca nampak terlihat cerah ya di pagi hari ini sahabatku semuanya Untuk di sisi sebelah timur sahabatku semuanya Sinar matahari pun di pagi hari ini masih belum terlihat karena Masih tertutup oleh kabut ataupun awan ya sahabatku semuanya Sahabatku sahabat SKTVNet dari sebelah timur Kita mencoba melihat untuk di sisi sebelah utara Sahabatku sahabat SKTVNet untuk sisi sebelah utara saat ini terpantau cuaca juga cerah ya sahabatku semuanya Di pagi hari ini untuk cuaca di sisi sebelah utara terpantau cerah Dari sisi utara kita bergerak menuju ke sisi sebelah barat sahabat Sahabatku sahabat SKTVNet dimanapun anda berada untuk sisi sebelah barat saat ini juga terpantau cuaca cerah di pagi hari ini Dari sisi sebelah barat kita bergerak menuju ke sisi sebelah selatan Sahabatku sahabat SKTVNet untuk sisi sebelah selatan saat ini juga terpantau cuaca cerah di pagi hari ini Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca kami juga akan menyampaikan data perakhiran cuaca Silahkan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data perakhiran cuaca Dan perlu sahabat lihat di pagi hari ini rembulan masih nampak di pagi hari ini masih terlihat cukup jelas Dan lumayan cukup besar ya Oke sahabatku sahabat SKTVNet mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang update visual cuaca di pagi hari ini Semoga bermanfaat sahabatku semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh